Halo Sobat GSM, di video kali ini, GSM-in akan mengupdate informasi gadget terbaru milik Infinix, yakni Infinix Note 10 Pro. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe untuk sama-sama kita bangun channel ini. Infinix Indonesia diketahui akan mengadakan acara peluncuran untuk ponsel terbaru mereka, yakni Infinix Note 10 Pro pada 15 Juni 2021. Hal ini pertama kali diketahui melalui unggahan poster di akun media sosial resmi Infinix Indonesia. Infinix Note 10 pertama kali diluncurkan dengan 3 ponsel, seperti Infinix Note 10, Infinix Note 10 Pro, dan Infinix Note 10 Pro NFC. Di Indonesia sendiri, tidak menutup kemungkinan Infinix akan melakukan hal yang sama dengan meluncurkan 3 ponsel terbarunya tersebut. Berikut ini, spesifikasi, fitur, dan harga dari Infinix Note 10, Note 10 Pro, dan Note 10 Pro NFC. Infinix Note 10 Pro, dan Note 10 Pro NFC, seperti namanya, kedua ponsel ini hampir identik dalam segala hal, kecuali dukungan NFC. Kedua ponsel hadir dengan layar Full HD Plus 6,95 inci yang menawarkan resolusi layar 2460 x 1080p, kecepatan repress 90Hz, dan tingkat pengambilan sampel sentuh 180Hz. Di bawah kapnya, kedua ponsel ini ditenagai oleh prosesor Mediatek Helio G95. Chipset ini dibangun menggunakan proses 12nm, dan memiliki 2 core Cortex-A76 pada 2,05 GHz, dan 6 core Cortex-A55 pada 2 GHz. Ini dikatakan sekitar 25% lebih cepat daripada Helio G80, yang digunakan pendahulunya, sementara kinerja grafisnya telah ditingkatkan hingga 120%. Ponsel hadir dalam 2 varian memori, RAM 6GB dengan penyimpanan 128GB, dan RAM 8GB dengan penyimpanan 256GB. Ada juga slot kartu microSD yang memungkinkan pengguna untuk lebih memperluas kapasitas penyimpanan ponsel. Sedangkan untuk bagian kamera, ada sensor utama 64MP, lensa ultra lebar 120 derajat 8MP, sensor kedalaman 2MP, dan lensa makro 2MP. Di sisi depan ada kamera 16MP untuk mengambil foto selfie dan video call. Perangkat dilengkapi dengan sensor sedik jari yang dipasang di samping. Mereka menjalankan XOS 7.6 milik perusahaan berdasarkan sistem operasi Android 11, dan didukung oleh baterai 5000 mAh dengan dukungan untuk teknologi pengisian cepat 33W. Infinix Note 10 Pro akan tersedia untuk dibeli dengan harga sekitar Rp 3,7 juta, namun harga perangkat akan bervariasi berdasarkan wilayah. Berikutnya Infinix Note 10, merupakan varian standar dalam jajaran. Juga menampilkan layar Full HD Plus 6,9 inci yang sama dengan kecepatan repress 90Hz, dan kecepatan sampling sentuh 180Hz. Layarnya dikatakan menawarkan rasio kontras 1500x1, dan kecerahan 480 nits. Secara internal, perangkat ini didukung oleh chipset Mediatek Helio G85 yang memiliki 2 core Cortex-A75 yang berjalan pada 2 GHz, dan 6 core Cortex-A55 dengan clock 1,8 GHz. Ponsel ini ditawarkan dalam 2 varian, RAM 8GB dengan penyimpanan 64GB, dan RAM 6GB dengan penyimpanan 128GB. Berbicara kamera, ponsel ini memiliki sensor utama 48MP, sensor ketalaman 2MP, dan lensa monochrome 2MP. Di depan ada kamera 16MP yang menangani kebutuhan selfie dan panggilan video. Mirip dengan varian Pro, model standar ini juga memiliki sensor sidik jali yang dipasang di samping untuk keamanan tambahan. Ponsel ini menjalankan sistem operasi Android 11 dengan antarmoka XOS 7.6, dan didukung oleh baterai 5000 mAh dengan hanya dukungan pengisian cepat 18W. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mari support channel ini dengan subscribe, like, dan di-share. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. 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 Sampai jumpa di video menarik berikutnya.